Program Tatap Muka hadir dengan narasumber yang menginspirasi, mengulik informasi dari sisi lain tiap narasumber, menyajikan cerita menarik dalam sebuah perbincangan ringan yang dikemas dengan gaya podcast. Jangan lewatkan setiap kisahnya dalam program Tatap Muka setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Disiarkan serentak di MJTV dan PJTV. Halo Mas Mbak, berjumpa lagi bersama saya Dinda Bestari dalam program Tatap Muka. Tatap Muka kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber spesial di sebelah kanan dan kiri saya. Di sebelah kanan ada Ibu Bela selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. Dan disini juga ada Mas Ari, selaku co-founder dari KUBUKU. Halo Mas Ari dan juga Ibu selamat datang di Tatap Muka. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Mas Ari? Dah siap. Yes. Semangat ya? Semangat. Semangat. Hari ini kita mau membahas salah satu inovasi dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Magelang. Tapi sebelum membahas tentang inovasinya apa, saya pengen diskusi dulu nih Ibu tentang literasi. Literasi, ngomongin tentang perpustakaan pastinya rat kaitannya dengan yang namanya budaya membaca. Nah kira-kira nih Ibu dan juga Mas Ari, ngomongin tentang membaca, anak-anak zaman sekarang tuh masih suka membaca gak sih Ibu? Ya. Terima kasih Mbak Dinda. Selamat ketemu kembali dengan Mas dan Mbak nih yang penggemarnya MGTV. Pastinya kalau minat membaca, kan bicara membaca itu membaca apapun ya. Tidak harus berupa buku ilmu pengetahuan, buku matematika, biologi fisika, dan sebagainya. Tapi banyak hal yang dibaca masyarakat, semua segmen, semua golongan butuh membaca. Sehingga minat baca ini saat ini saya lihat semakin besar. Meskipun dengan cara-cara yang tidak harus cara klasik seperti dulu, tapi sekarang kita harus memahami bahwa kebutuhan masyarakat untuk membaca ini adalah sangat tinggi minatnya dan juga sangat dibutuhkan dengan berbagai macam inovasi cara agar mereka tetap bisa terpenuhi kebutuhan minat bacanya. Itu Mbak Dinda. Berarti memang membaca tetap tinggi ya Mbak Dinda. Tinggi, minat bacanya tinggi. Karena pandemi ini mungkin jadi berkurang ya kapasitasnya datang ke perpustakaan atau ke tempat-tempat membaca yang bisa menimbulkan kerumunan gitu ya Mbak. Betul, betul. Kemudian dari dinas perpustakaan menggandeng. Betul. Menggandeng pihak kubuku. Ini dari namanya nih kira-kira Mas Mbak tahu nggak? Kubuku. Aku buku. Iya. Kubuku ya. Kubuku ini apa nih Mas? Kalau kubuku ini kita penyedia platform perpustakaan digital itu berdiri sejak 2016 di Jogja sampai saat ini lebih dari 3.000 instansi yang kita sudah bantu untuk penggunaan aplikasi perpustakaan digitalnya. Salah satunya sudah kerjasama juga ya. Sama perpustakaan Kabupaten Magelang itu sudah beberapa tahun yang lalu, setahun tepatnya untuk program-program mulai kita canangkan literasi digital di sana. Oke, berarti dengan bekerjasama dengan kubuku ini ya Bu menjadi salah satu inovasi dari dinas perpustakaan. Ini bagaimana Bu? Meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat, menyesuaikan kebutuhan, kekinian masyarakat. Bapak semua serba digital, semua Alhamdulillah kalau masyarakat di semua segmen dengan namanya Android mungkin juga sudah familiar. Dan kami harus tidak boleh memaksa pengunjung datang ke dinas kami, ke kantor kami karena di era pandemi COVID ini memang masih tidak diizinkan untuk berumun di satu tempat. Dan pastinya namanya membaca buku itu pasti akan berlama-lama ya Pak Ria, Mbak Dinda. Tidak bisa hanya baca judulnya saja terus pulang kok. Iya, tidak paham Bu nanti. Iya, tapi meskipun begitu sejak tahun pandemi COVID-19 2020 ya, Maret ya, persisnya itu kami bukan berarti tutup selama itu, tidak. Jadi pada saat belum ada PPKM pun kami melakukan inovasi-inovasi untuk pelayanan pengunjung yang datang. Nah, karena keterbatasan yang kami berikan pelayanan yang langsung datang ke tempat kami karena dibatasi jumlahnya, waktunya. Keinginan membaca mereka itu kan tidak bisa dibendung, hanya dilarang. Nah, kita harus memfasilitasi mereka yang minat bacanya tinggi. Nah, itu yang harus dipahami oleh kita sebagai pelayan masyarakat, kebutuhan masyarakat seperti apa. Itu yang mungkin kita berinovasi untuk bekerjasama dengan enam kubuku ya, dalam hal ini yang akan, dalam hal ini menyediakan, ya vendor menyediakan buku elektronik. Iya, seperti itu. Ini buku apa saja Mas Ari yang dibuat digital, e-book berarti ya? Kalau kami kan, ya sama seperti agregator yang lainnya, jadi kami itu terbuka. Sampai saat ini tersedia lebih dari 300 penerbit lokal dan 2 penerbit asing. Gitu, jadi buku-buku yang ada di ekosistem kami itu kurang lebih ada sekitar 120 kategori ya, kategori umum. Lalu untuk jumlah judulnya sendiri ada 30 ribuan judul, gitu. Menerbitkan saja atau ibaratnya juga mengoreksi gitu? Enggak, kami cuma ini saja, mendigitalisasikan. Oh, mendigitalisasikan berarti ya? Jadi konten itu kan dipenerbit ya, jadi kita mendigitalisasikan saja. Oke. Dan legal. Itu yang pasti. Kalau dari Dinas Perpustakaan, buku yang dibikin e-book, semua jenis buku atau ada masih beberapa buku tertentu yang akan nantinya bertambah-bertambah terus? Iya, harapannya dengan kerjasama ini, buku-buku yang nanti kita minta sesuai perjanjian kami, kebutuhan, baik kebutuhan instansi, kebutuhan masyarakat, Jadi para pemustaka ini punya request. Mayoritas sekarang mungkin masalah kesehatan mungkin sekarang. Jadi nanti kami akan memberikan permintaan kepada buku, judul-judul yang sesuai dengan kebutuhan para pengguna perpustakaan. Secara garis besar atau presentasinya banyak minatnya di mana? Entah masalah apa namanya ilmu pengetahuan, masalah ilmu terapan, atau mungkin apapun yang bisa kita sekarang mampuanya tren, juga stunting mampuanya gitu. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhan terkini. Karena perkembangannya, perubahannya juga sangat cepat gitu. Jadi kita juga harus membayangkan apa sih kira-kira yang dibutuhkan ke depan. Lah buku itu harapannya disajikan oleh kubuku kepada kami. Begitu. Ini kerjasama dengan kubuku sudah terjalin lama atau baru beberapa tahun ini, bu? Sebetulnya sudah lama, kerjasama ini diawali dari penawaran pinjam pakai. Jadi penawaran pinjam pakai dari kubuku dengan aplikasi yang diterbitkan e-postda. Aplikasi itu diberi pinjam pakai, kita gratis itu. Sebenarnya kalau dari apa, apa yang coba sempat kita bahas sama teman-teman. Jadi kita sering berdiskusi, mau dibawa kemana sih platform ini, seperti itu. Apa sih kendala-kendala di bangsa kita ini, seperti apa untuk kita memajukan literasi. Kalau dari catatan kita itu sebenarnya memang ada tiga permasalahan literasi di Indonesia ini. Kalau kita lihat kan memang kita ada di peringkat sepuluh besar terbawah tapi. Sepuluh besar terbawah. Sepuluh besar terbawah. Di apa namanya, di dunia ya. Jadi kita tingkat literasinya kecil. Tapi kami mempunyai keyakinan tidak seperti itu. Indonesia ini kami punya keyakinan literasinya cukup tinggi. Nah di situ kita lihat memang kalau kita lihat di negara-negara maju. Kenapa mereka maju? Karena memang tingkat ekonominya sudah tinggi ya, sudah baik. Nah di situ kita lihat mereka mau beli buku punya uang. Nah kalau kita, kita membacanya itu tinggi. Tapi mau beli buku nggak punya uang mbak. Di situ lah pemerintah hadir menyediakan inovasi-inovasi seperti salah satunya perpustakaan digital ini. Sehingga masyarakat Kabupaten Magelang yang di pelosok-pelosok sana itu juga tetap bisa mengakses. Dengan gadget-gadget mereka seperti itu. Jadi kami sih punya keyakinan uang kita kalau baca WA itu semangat banget kan. Iya. Secepat kilat langsung bales. Ada bunyi sedikit langsung buka gitu. Itu artinya keminatan kita untuk berliterasi membaca itu ada tinggi. Tinggal, ya ini salah satu upaya dari perpustakaan Kabupaten Magelang ini menghadirkan literasi digital dengan menghadirkan layanan perpustakaan digital. Setelah perpustakaan digital dari Kabupaten Magelang ini hadir bu, keunggulannya apa aja sih bu? Keunggulannya ya, saya boleh menanggapi nih Pak Ari tadi. Boleh, silahkan bu menanggapi. Boleh, boleh. Sepuluh terbawah gitu ya Pak Ari ya. Ini bukan prestasi ya bu? Bukan, tapi saya lebih melihat potret di Kabupaten Magelang ya sebagai contoh. Saya tidak tahu itu cara dunia itu apakah penelitiannya itu mengambil lokasi mana ya gitu ya. Sampelnya ambil di mana gitu ya. Tapi kalau saya lihat di Kabupaten Magelang yang notabene 21 kecamatan, yang secara geografis juga lumayan indah. Pelosoknya juga ada, perkotaan ada. Pada saat kita mobil perpustakaan datang, minatnya sangat tinggi waktu itu ya. Nah sekarang memang sudah bergeser, minatnya tinggi membaca itu sudah pakai sistem elektronik. Nah itu yang minat baca mereka kalau saya masih kurang sepakat nih kalau 10 ke bawah ya. Boleh mereka memberikan statement seperti itu ya. Sehingga betul Mas Ari kalau memang ini kebutuhan membaca itu sebetulnya sudah tak terbendung lagi. Tapi bagaimana kita memenuhi minat masyarakat. Jadi literasi itu sekarang sudah kita kembangkan lebih kepada tidak hanya membaca buku saja. Bagaimana mengimplementasikan hasil membaca buku ini membuat SDM Indonesia atau Kabupaten Magelang ini sebenarnya manusianya lebih berkualitas. Dan lebih berdaya secara ekonomi. Antara lain kami mengembangkan program perpusnas yaitu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ini perpustakaan desa sekarang Alhamdulillah Kabupaten Magelang juga mendapatkan prestasi terbiayah nasional. Jadi kalau ya kalau Alhamdulillah ini baru prestasi ya. Iya itu jadi saya kolaboriskan sekalian ke saya sampaikan Mas Ari kalau saya hasil penelitian 10 bahasnya termasuk yang tidak setuju. Setuju bu saya tidak setuju saya lihat kita punya kemampuan hebat-hebat. Iya jadi sebetulnya masyarakat Indonesia termasuk manusia yang gigih ya dalam melawan pandemi COVID-19 aja luar biasa. Mereka pengen tahunya besar dan ini peluang kita untuk memberikan informasi dan dalam hal ini memang sudah era digitalisasi ya kita melalui e-book ini. Itu maksud saya seperti itu Pak. Jadi dengan gerakan ini gimana kita tunjukkan kepada dunia bu. Iya. Itu mereka ya apa ya kita enggak seburuk itu ya. Iya betul ya. Tapi itu masyarakat kita ya memang yang struggle melawan pandemi dan segala macam ya. Kita tunjukkan ini tugas kita bersama sebenarnya. Betul. Tunggung jawab kita bersama. Termasuk Alhamdulillah Pak Ari itu memilih. Memilih program e-book ini yang beliau pilih untuk prospesi beliau saat ini. Itulah yang mendukung kami jadinya dalam hal ini kita tanggung jawab bersama untuk mendukung program. Karena juga kalau misalkan hanya dari pemerintah yang gencar aja masyarakatnya tidak mau membuka mata. Iya betul. Tetap enggak bisa jalan juga ya bu. Iya betul. Kami juga berprofesi mengelola literasi digital. Masyarakat penggunanya juga membutuhkan kami gitu. Jadi simbiosis ya. Saling membutuhkan satu sama lain. Tidak bisa meninggalkan satu sama lain gitu. Iya betul. Itu Mbak Dinda. Itu yang terjadi. Mengapa kami juga butuh seperti Pak Ari atau butuh juga masyarakat yang segmennya sudah terbaik digitalisasi. Itu yang kami sasar sih gitu. Betul. Harus mengganteng pihak-pihak yang mau ikut berjuang. Supaya literasi di Indonesia ini tetap ada dan naik terus ya bu. Maksudnya ya. Dan penelitian itu harus kita evaluasi lagi. Dari mana sih penelitiannya? Dari kacamata siapa nih gitu loh. Iya kan? Mata kita sendiri tidak yakin seperti itu. Tidak yakin. SDM Indonesia yang di kancah internasional juga memperhitungkan juga banyak kok gitu loh. Tapi pasti tidak lepas dari literasi. Betul. Tidak lepas dari kegiatan mereka belajar, mengajar, mempraktekan apa ilmu yang mereka terima. Untuk mereka ambil pilihan dari profesi dan sebagainya. Itu ya yang harus kita apresiasi juga mereka. Iya betul. Nyatanya juga di luar negeri banyak dari Indonesia yang bisa sukses di sana. Bisa berkarir di sana. Banyak betul ya. Orang-orang yang bisa sukses di luar negeri dari Indonesia tidak punya latar belakang literasi yang tinggi mau gimana. Di segala profesi loh. Orang Indonesia itu sukses di segala profesi. Dan tangguh-tangguh. Tangguh-tangguh. Betul. Dan mereka gigih. Gigi. Bisa menyesuaikan di segala medan. Iya betul. Jilas survive-nya ya Bu. Multi talent ya. Multi talent. Iya. Apalagi di dampak pandemi COVID ini banyak, mohon maaf ya, perempuan-perempuan yang awalnya mungkin tidak berdaya secara ekonomi ternyata bisa lebih tangguh daripada pria-pria. Ini sekalian momen hari Ibu kayaknya ya. Perempuan berdaya Indonesia maju nih. Iya betul. Ini tadi kita membahas tentang isu peringkat 10 itu tadi. Jadi Ibu belum menjawab pertanyaan saya tentang keunggulan perpustakaan digital ini. Keunggulan perpustakaan kami kalau yang digital ini harapannya ya terfasilitasi dengan bekerjasama dengan buku ini. Bisa memberikan manfaat apa sesuai kebutuhan para pemustaka pelanggan kami melalui e-book itu. Dan keunggulannya pastinya masyarakat ada pilihan buku secara fisik kami sediakan, buku secara elektronik juga kami sediakan. Jadi kami tidak menolak pelanggan. Betul. Memfasilitasi dari mana aja ya Bu. Iya betul. Pemeriksaan pelayanan juga Pak. Iya betul. Dan akan lebih luas jangkauannya. Karena dengan internet ini pastinya tidak mengenal batas ya. Sebetulnya kalau bicara e-book ini sudah kita laksanakan kerjasama dengan PT. 60 buku ini sebenarnya sudah sejak sebelum pandemi COVID ya. Jadi kami sudah menangkap segmen masyarakat yang harus serba elektronik, serba digital sehingga kami mengajak bekerjasama. Ibarat sudah kenalan sudah lama dan alhamdulillah dibantu oleh PT. Kupuku waktu itu kita dengan pinjam pakai. Dan kita dibuatkan aplikasi melalui playstore e-pusda Kabupaten Magelang ya. Dan alhamdulillah minatnya juga banyak itu yang pinjam. Jadi setelah itu kami menyampaikan kepada pimpinan bahwa ternyata memang sangat dibutuhkan. Dan alhamdulillah di akhir penghujung tahun ini kami alhamdulillah mendapat kesempatan, dapat bekerjasama secara regulasi juga mendukung. Dan menambah referensi e-book kami yang semula diberikan pinjam pakai, ditambahi lagi sekarang. Dan alhamdulillah sudah ribuan, lumayan. Jadi masyarakat akan lebih banyak pilihannya untuk meminjam e-buku ini. Jadi inovasi yang kami tawarkan terkait dengan buku elektronik ini silahkan. Masyarakat bisa memanfaatkan e-book yang ada di Dispuspa Kabupaten Magelang, Dinas Perpustakaan Karsipan Kabupaten Magelang untuk meningkatkan minat baca. Dan kami berharap nanti yang setelah ini juga akan ditambah lagi. Ini apa bacaan-bacaannya, koleksinya biar bisa memenuhi apa yang diminta masyarakat. Dan alhamdulillah nih di tahun ini, jadi ini momen luar biasa di tahun 2021 meskipun masih pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah banyak inovasi-inovasi yang bisa kita tawarkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Antara lain juga kami alhamdulillah selain ini launching e-booknya, juga launching e-magazine-nya. E-magazine-nya. Jadi nanti insyaAllah majalah elektronik kami bisa diterima oleh masyarakat dengan wujud informasi ya. Apa yang dilakukan di Dispuspa selama ini dalam melaksanakan tugas kami kepada masyarakat. Dan khususnya memang kami unggulannya adalah dalam mendukung program Perpusnas itu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Gimana alhamdulillah buatan berturut-turut kita juga mendapatkan prestasi terbaik nasional. Dan termasuk perpustakaan desa. Ini pemberian masyarakat desa yang kita bina dan kita replikasi. Itu alhamdulillah juga mendapat penghargaan secara nasional. E-book dan e-magazine ini menjadi salah satu inovasi untuk memberikan pelayanan maksimal ya Bu untuk masyarakat. Dan pastinya seluruh elemen masyarakat bisa merasakan. Ini kalau e-booknya Mas Ari bisa di-install atau di-download dari aplikasi apa aja ya? Pada dasarnya sih ini kan aplikasi ini bisa di-install di Android. Lalu untuk yang senang membaca melalui Windows itu juga disediakan aplikasi Windows. Jadi kan kalau Android lebih mobile tapi yang mungkin yang mahasiswa atau apa senang baca di PC itu bisa. Nah untuk mendapatkannya sendiri itu bisa langsung ke Playstore. Ketik aja e-pusdakat magelang. Itu nanti ada aplikasinya silahkan di-install buat akun lalu selesai. Ya mereka bisa membaca di situ. Untuk yang memerlukan PC mungkin bisa ke website apa namanya perpustakaan ya. Linknya di situ bisa download untuk install aplikasi PC-nya. Fiturnya apa aja Mas di dalamnya? Kalau fiturnya sendiri kita ada beberapa fitur-fitur andalan. Yang pertama itu kita ada menanamkan mesin pencari di dalam aplikasi tersebut. Jadi biasanya kalau kita googling kita mencari referensi. Nah di aplikasi ini ada mesin pencarinya dia akan mencari referensi di halaman buku apa saja. Jadi cukup mudah kita mencari sejarah Kabupaten Magelang. Dia akan ada di buku judul A, halaman sekian, di buku B, dan seterusnya. Nah itu fitur-fitur yang cukup kita andalkan juga selain itu ada anotasi ya. Jadi bukunya bisa dicoret-coret, bisa dikasih catatan gitu. Nah coretan-coretan kita tidak bisa dibaca oleh pengguna yang lain. Itu kelebihannya. Wah Mas Mbak ini tanpa terasa sudah 30 menit kita ngobrol sama Bu Bela, sama Mas Ari. Kayaknya sebentar ya. Iya. Iya betul. Kayaknya kurang lama ini. Lagi mau semangat Bu. Iya kan. Gue memang semangat. Penghujung tahun yang semangat ya gitu ya. Ini saya mau minta statement penyemangat ini dari Bu Bela dan juga Mas Ari. Harapan ke depannya tentang literasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Magelang seperti apa? Mungkin dari Ibu dulu. Iya siap. Jadi harapan kami untuk memanfaatkan fasilitas dari pemerintah yang ada ini. Pastinya bisa dimanfaatkan secara gratis kepada masyarakat. Dan akhirnya masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya akan melakukan dampak bahwa akan lebih berkualitas. Sumber daya manusianya dan lebih sejahtera kemudian akhirnya. Seperti itu dan kami juga punya inovasi Maca Magelang untuk kesejahteraan. Oke Maca Bu. Dandan. Dandan. Oh dandan. Kesukaan kita ya dandan. Jangan lupa kalau kita Maca. Oh Magelang membaca untuk kesejahteraan. Seperti itu. Oke. Kalau dari Mas Ari. Ya kalau dari saya setuju sekali Maca ini program yang harus terus kita galakkan Bu ya. Jadi untuk kemajuan sebuah bangsa itu kan harusnya literasinya semakin maju gitu. Nah untuk kita bisa maju tentunya ya kita untuk berliterasi ini harus gemar membaca di mana-mana membaca gitu. Saya sih pesan aja sama teman-teman baik yang generasi muda ataupun yang apa. Tengah dan sudah generasi milenial. Mungkin jangan pernah menunggu waktu untuk membaca. Karena kita baca 5 menit setiap hari 10 menit dan semakin apa ya nyandu Bu ya kalau baca itu ya. Betul. Iya nyandu. Sehari saja kita enggak baca cukup buku-buku meskipun hanya 1 lembar 2 lembar. Iya. Kalau saya seperti itu. Jadi jangan perdan saya termasuk tipe yang tidak fanatik dengan penulis dan judul. Jadi mana yang kita suka bacalah itu. Mulai itu seperti itu. Bacalah Bu. Iya bacalah. Bacalah. Ikro. 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 Setuju sekali. Iya gitu ya. Iya. Jadi ya itulah ayo kita membaca. Ayo kita majukan bangsa kita. Jadi dengan membaca kita pasti maju. Jangan komplain kalau kecaduan. Iya. Kecaduan membaca. Kecaduan membaca. Itu ya. Itu ya. Tapi kecaduan yang positif ya itulah membaca lah. Iya betul. Kecaduan membaca. Oke. Terima kasih Mas Ari. Sawa Ibu atas kehadirannya hari ini memberikan literasi juga nih buat Mas Mbak semuanya. Dan terima kasih juga untuk Mas Mbak yang sudah menyaksikan Tatap Muka kali ini. Tetap semangat Ibu Mas Ari. Semoga nanti sukses. Bisa meningkatkan literasi di Kabupaten Magelang. Amin, amin. Amin. Kata saya Dina Bustari pamit undur diri. Sampai jumpa. Program ini disiarkan serentak di MGTV Magelang dan PJTV Bandung. Kembali kembali memikbank. Muslim itu menun Terima kasih.